Terima kasih telah menonton 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 Sosoknya Assalamualaikum Nanti Sosoknya Satu Sosoknya 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 oh di kelas tiga nya, oke coba aja wak, gimana pas di ultah nya kedua lagi wak pada di ultah yang kedua itu awalnya pertama kali jalan itu gak ada ketemu musuh bang gak ada ketemu musuh sampe taman sampe cengkareng pun gak ada, gak ada ketemu musuh akhirnya pas sampe taman kota sampe taman kota itu ketemu bang sama budut ketemu sama budut tapi itu gak ngetos posisinya udah mau ngetos bang udah banjir di jalan itu tinggal tos doang tinggal amprokan doang cuman di posisinya gua itu ada yang kenal sama anak budut dan anak budutnya itu gua gak tau udah siapa, itu dia bangin jadi sempet nih bentrok emang bentrok sama-sama albas nah albas nya itu kita ulang tahun nah tapi ini kalo budut ini albas nya beda tujuan yang sama, dia beda tujuan itu pengen balikin anak harja kayak anak kampung melayu yang pantatnya kena itu bentrok nih akhirnya bentrok sama Patrick itu posisi kita masih belakang gua mau bewak ada anak jelambar ngeliat Patrick udah bentrok aja nih anak budut ya udah banjir gitu dimana nih kejadiannya posisinya di es budut itu pas banget baru turun dari playoper dari playoper pesing gua nyambut dari arah taman kota itu bener-bener tinggal lewat doang banget akhirnya udah keluar semua kita dari playoper enggak kita dari taman kota dari taman kota budut dari playoper tinggal ngkrokan doang posisinya nah di belakang dari taman kota ada orang ada yang muncul anak budutnya jangan ngetes ini budut gitu akhirnya gak jadi bang karena emang niatnya budut kan mau nyamperinnya ke arja yang tadi ya tapi akhirnya gak jadi malah gak jadi tapi udah sama-sama rame udah bang ketemunya togap itu yang bawa bas 1913 siapa? why togap deh togap ya namanya uset itu abang-abang kita 2 libel bang togap itu ya nah terus akhirnya tuh bagaimana tuh belum tuntas tuh dengan ketemu DKI nya tuh akhirnya tuh ya posisinya mantek ya gitu ya akhirnya kita masih lewat aja kita lewat udah kita masih mantek disitu ketemu DKI cuma udah lama bang jaraknya itu lama lah kita mantek itu di taman kota udah sampe berapa kali sampe polisi ngebubarin juga sih tapi makin sore ada kabar DKI mau lewat waduh DKI mau lewat dari raceng kareng akhirnya kita tungguin disitu ternyata kita gak tau bang DKI itu yang lewat pertama kali yang motor-motor itu alumni semua kalo yang bener-bener anak pelajarnya mahal basnya itu masih di belakang jadinya sebagian yang udah lewat itu alumni akhirnya kita bentrok sama DKI bentrok sama DKI gak sempet lama bentrok kita jebol emang udah rame banget akhirnya kita cabut ke belakang udah yang belakang kita janti mantan yang belakang sama alumni oh berarti itu mah lu di pres ya nah nah kalo DKI orang mau padanya cabut ke belakang kalo gue tinggal nyebrang doang kalo dia nyebrang posisinya sebagian nah jadi pas itu sempet ada perlawanan hmm gue megang ganter ya weh gak salah ya megang ganter tuh gede banget ganter panjang banget panjang pokoknya bentrok ya kan udah ditosin gak kelawan akhirnya cabut DKI orang mau padanya kesono cabutnya ya gue mah ngapain gue nyabut kesono kampung gue tamu kota ya kan iya gue jalan aja dong ngolong udah gak diudak-udak cuma mau ngudak tapi dia segan buat masukin tapi gak soalnya dapet kabar ada yang enak gue nah tuh pas maghrib bapak satu kelasan gue buset parah juga parah abis tuh bang disini belakangnya ya Allah kurobe dan dia itu bang anak itu gak pernah sekalian sekalian ikut tawuran hmm baru kali itu doang dia ngut diajak ngikut karena kan sekarang kita kelas 3 iya itu aneh itu kan iya lu pasti gitu seragamnya pun beda kita orang seragamnya beda seragam gue beda sama seragam dia orang bang seragam dia orang coklat-coklat kalo gue biru-biru kayak ketuang ini kebersihan biru-biru oh maksudnya ini apa nih ngebedain antara SMA sama STM oke itu ya info lagi tuh biar sinkron nih jadi ada dendam anak sekolah mana gitu itu pernah ketemu sama gogo orang di kota di Kalitem dan dia kena posisinya dia itu tau gue hut gitu kan nah akhirnya dia ikut tuh sama anak DKI jadi emang posisi niatnya itu mau bales dendam doang bang mau bales dendam apa anak-anak gue pas dia kena iya itu kan udah disilang semua sama Lumi nya sebagian pernah mau loncetin pager bang mau ke arah mau ke arah sebelah gitu ke jalur yang sebelah gitu nah pas temen gue itu mau manjat dia yang kena dia jatuh muset tuh abis belakang ada aduh 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 dan anak itu baru pertama kali tawuran baru pertama kali tawuran baru pertama kali lain nilai ga kalau pernah ikut-ikut ya tawuran itu yang disebut-sebut ahli-ahli nya tuh iya bangar ya deh itu semuanya hadir betul muset dah semuanya hadir deh kan itu full DKI full ya full altan kalau DKI kalau namanya ulang tahun tuh suhu-suhu nya padahal nongol semua tapi sebetulnya kan kalau dari pelajar nya sendiri kan di RRU itu siapa sih yang lagi namanya meng-booming ada ga sih kan dari DKI sendiri kalau DKI ga ada bang kalau di gue ada bang Bang Pahmi Bang Pahmi? Pahmi Gelek iya Pahmi DKI itu dia itu jadi kan gue di Gilambar itu ada SMP 274 sebagian temen gue banyak disitu oke oke iya betul nah dia itu atasan gue setahun tapi gue bukan di 274 tapi temen gue banyak disitu oke saya tau orang ini suka main ternak nih iya betul ya iya masih tulang geleng iya orangnya agak kurus-kurus ya oke betul oke lah salam silam terapet depan abadi nih lewat dikit dia ada mantekin disitu di gangnya kira bentrok sempet pelajaran mah udah cabut cabut nih pelajaran cabut ke dalem nah ini lah yang di sosok Bang Lupus ini tuh tau bet kalo gue pribadi ga kena tapi temen gue sebagian katanya ada yang kena Bang Lupus bapak 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 orang telah orangander bapak Terima kasih telah menonton!